Pasar saham Amerika Serikat mengalami pergerakan yang menarik pada 12 Juni 2024. Indeks S&P 500 dan Nasdaq mencatat rekor penutupan tertinggi untuk hari ketiga berturut-turut didorong oleh data inflasi yang lebih rendah dari perkiraan untuk bulan Mei. Namun, indeks mengalami sedikit penurunan dari rekor tertingginya setelah Federal Reserve memproyeksikan hanya satu kali penurunan suku bunga tahun ini. Info ini merevisi proyeksi sebelumnya sebanyak tiga kali pemotongan. Indeks Dow Jones Industrial Average turun 0,09% ke 38.712,21. S&P 500 naik 0,85% menuju 5.421,03. Dan Nasdaq naik 1,53% ke 17.608,44. Angka inflasi yang lebih rendah dengan indeks harga konsumen yang stagnan di bulan Mei karena harga bensin yang lebih murah awalnya menorong optimisme. Namun, pembaruan dari The Fed somewhat meredam semangat tersebut. Perusahaan perangkat lunak Oracle menjadi bintang terang dengan sahamnya melonjak 13,3% setelah mereka memperkirakan pertumbuhan pendapatan 2 digit untuk tahun fiskal mendatang. Apple juga melanjutkan kinerja yang kuat naik 2,9% dan untuk sementara waktu kembali meraih gelar perusahaan paling berharga di dunia. Secara keseluruhan, volume perdagangan sedikit di bawah rata-rata dengan 11,8 miliar saham. Saham yang naik melebihi saham yang turun di kedua New York Stock Exchange dan Nasdaq. Terima kasih telah menonton!